Teman-teman semua yang mau kuliah di luar negeri dengan biaya murah tanpa biaya siswa atau buat teman-teman yang mau kuliah sambil kerja di luar negeri khususnya di Kanada ya, khususnya di Kanada karena aku lagi stay di Kanada sekarang aku mau bilang kalian berada di channel yang tepat buat kalian yang baru pertama kali di channel aku welcome, perkenalkan aku Elvie sekarang aku lagi kuliah di Kanada dan juga kerja di Kanada jadi hari ini videonya kita bakal hunting sekolah lagi kalau orang kan biasanya hunting rumah ya kita hunting sekolah dulu guys oke yang perlu teman-teman tau disini pertama saya tidak disponsori oleh pihak manapun untuk membuat video ini dan saya juga tidak mempromosikan sekolah mereka tetapi saya cuma memberikan informasi bahwa di sekolah tersebut memang tuition fee yang mereka tawarkan itu memang sangat affordable ya affordable ya atau aku bilang cukup terjangkau jadi college yang bakal kita hunting kali ini yaitu dia tipenya college public dan juga college-nya terletak di provinsi Ontario sama di provinsi Nova Scotia nah jadi semua informasinya ada di website college-nya sudah jelas banget disitu dan aku sudah list dari beberapa sekian college yang ada aku mengambil 3 college ini karena menurut aku yang menurut aku price-nya yang price-nya affordable banget nah aku cuma list 2 province nih guys ya jadi kita masih ada 8 province lagi dan setiap province di Canada itu itu berbeda-beda teman-teman mulai dari dia living house-nya mulai dia income pendapatannya itu setiap dan juga mulai keadaan suhu winternya itu berbeda-beda karena ini dia letak college-nya di luar kota British Columbia gimana aku sekarang kan tinggalnya di Pancopernay British Columbia jadi memang aku tidak punya link ke sekolah tersebut atau apa ya aku tidak punya teman di college tersebut ini aku cuma research aja ini aku cuma based on their website guys jadi kalau di college public itu program 1 tahun namanya level certificate program 2 tahun namanya level diploma nah kalau level diploma ini teman-teman bisa pathway ke university dan tentunya level diploma sama sertifikat harganya itu lebih mahal lebih mahal nah aku cuma ngambil contoh untuk level certificate karena kenapa? karena di Canada itu ada namanya program postgraduate working permit yaitu mereka memberikan kesempatan kepada student internasional dengan minimal kuliah 8 bulan kalian sudah bisa apply untuk open working permit di tahun berikutnya jadi kenapa memang aku melist program yang dia cuma 1 tahun dengan harga yang reasonable kemudian juga yang kedua setelah lulus teman-teman itu eligible untuk apply postgraduate working permit buat kalian yang udah marriage ya atau udah nikah gitu jadi kalau kalian apply untuk program 1 tahun nanti postnya itu bisa dapat open working permit gitu loh jadi for example istrinya yang kuliah suaminya itu bisa kerja full time guys dan gaji full time di Canada itu oh mantap gitu loh guys mantap jadi kalian itu kayak bisa dapat feedback money juga gitu loh kita bahas dulu yang di urutan nomor 3 ya oke itu ada pro ada college jadi itu ada college name i didn't know how to pronounce it right it's a Lampton college Lampton i think ya it's a Lampton college i don't know if i'm wrong guys you can correct me ya ini Lampton i'm not good in pronunciation okay it's i think Lampton college ya i don't know what did google say Lampton oke jadi apa kita cek dulu di google Lampton college apa google katakan ya teman-teman bisa lihat bahwa dia alamatnya di 1457 London Road di kota Sarnia oke oke ini gambar gambar college nya wow it's a nice building wow oke ini bangunannya teman-teman bisa lihat sendiri ini bukan aku loh ini google loh ya google oke kalian udah lihat sekarang kita masuk aja ya oke jadi di Lampton college itu ada banyak banget program dan aku udah kayak search one by one yang paling murah ya biaya yang paling murah di Lampton college itu di offer oleh program sertifikat satu tahun yaitu namanya program office administration general oke teman-teman bisa lihat di sini ini kita udah masuk langsungnya aku taruh linknya di bawah biaya untuk satu tahun untuk program office administration itu 13.600 Canadian dollar guys oke di bawah sekalian ada info itu ada email mereka info atlampuncollege.ca teman-teman bisa email langsung ke college nya dan tanya apakah ada representatif di indonesia yang bekerja sama dengan Lampton college however guys namanya di public college mereka tetap minta yang namanya itu apalah English requirement nya jadi untuk Lampton sendiri mereka itu butuh IELTS guys language requirement nya mereka butuh IELTS 6,0 guys oke program kedua yang ditawarkan di Lampton college ini dia menawarkan scholarship guys jadi program kedua yaitu tentang personal super worker oke kita langsung lihat ke website nya ya aku taruh link nya juga di bawah teman-teman bisa lihat oke program info yang pertama kita masuk nih geng dia tulis disini scholarship are available you can click international aku udah klik ya international teman-teman bisa baca untuk scholarship nya sendiri disini jadi mereka memang ada scholarship khusus buat personal super worker program ya jadi tidak semua program di Lampton college itu menawarkan scholarship nah buat kalian yang tertarik sama program ini kalian bisa langsung apply juga dengan scholarship nya teman-teman bisa baca lebih lanjut kalian bisa baca lebih lanjut tentang scholarship ini lumayan guys 5.000 potongannya oke mereka butuh IELTS untuk program personal super worker mereka butuh IELTS 6.5 kalau yang tadi mereka cuma butuh IELTS 6.0 yang ini mereka butuh IELTS 6.5 jadi itu lebih high lagi ya requirement tuition fee kita klik kemudian teman-teman klik international student oke dan disitu juga ada biayanya sama dengan yang tadi guys biayanya sama yaitu totalnya 13.000 dia ada 2 term totalnya ada 13.684 tapi kalau teman-teman eligible sama scholarship nya teman-teman bakal dapat potongan 5.000 jadi kalau dipotong 5.000 jadi bayarnya setahun itu cuma berapa itu ya geng 8.000 ya jadi sekitar 8.600 lumayan geng 1 tahun 8.000 nah kita selesai sama Lansom Toilet guys aku gak bakal bahas tentang detailnya toilet ini aku cuma liat dari tuition fee sama apakah dia ada menawarkan scholarship sama English requirement jadi 3 poin yang akan aku liat ya oke lanjut di nomor 2 ya di nomor di nomor 2 kita ada college lagi di Ontario nama college nya yaitu Niagara College International kita buka dulu di google Niagara College Canada buildingnya mantep mantep kan jadi ini buildingnya geng oke sekarang kita langsung menuju ke website sekolahnya tapi kalau untuk Niagara College ini aku kan udah cari satu one by one program apa saja yang murah dan mereka menawarkan banyak banget program tetapi mereka itu dia tidak menawarkan kayak international student tadi biayanya mereka tidak menawarkan biayanya beda-beda tapi mereka kasih overall guys untuk biayanya itu tuition fee nya itu sebesar 13.330 sampai dengan 13.740 jadi itu tergantung dari programnya mereka tidak mencantumin tidak seperti Lampton College tadi lebih detail lagi biayanya tapi ini kayak lebih keseluruhan gitu ya jadi kalian harus menghubungi pihak sekolah dan menanyakan detailnya tetapi disini mereka udah tulis ada essential fee sebesar 349 kemudian ada juga mandatory insurance jadi kalau kalian sekolah di Kanada maupun itu di public college maupun di private kalian harus punya yang namanya insurance kesehatan jadi di college ini memang mereka udah ada dari college nya langsung bukan dari dari college nya langsung yaitu kalau dia 3 gram itu kalian harus bayar sebesar 840 tapi kalau dia 2 gram jadi sebesar 560 untuk 2 gram oke kemudian juga ada public transit itu full time nya jadi kalian cuma bayar per gram nya public transit sebesar 192 per gram turun lagi kebawah disini udah ada international division jadi teman-teman bisa menghubungi untuk email mereka atau aku seharannya sih kalau kalian di luar negeri lebih bagus itu email jadi di negara college ini mereka menawarkan scholarship tapi sayang banget buat kita yang di negara Indonesia itu mostly ya bukan cuma Indonesia tapi Asian disini itu mereka belum menawarkan untuk negara dari seperti kita yang dari Asian oke however guys buat English requirement mereka tetap minta IELTS atau ada beberapa test yang mereka kasih disini yaitu bisa melalui Cambridge English exam kemudian ada juga IELTS kemudian ada dual lingual language test pokoknya ada banyak ya kalau IELTS mereka menternya itu 6,5 guys jadi lumayan expect-nya lumayan tinggi tapi disini mereka ada bilang kalau kalian menawarkan untuk full secundary atau short term kalian bisa menemukan informasi tentang placement test detail jadi kalian bisa ngambil kayak placement test gitu dari bukan kalau menurut aku teman-teman bisa menghubungi langsung pihak sekolahnya kalau misalkan teman-teman mungkin IELTSnya belum cukup tapi teman-teman punya kemauan disana teman-teman bisa menghubungi langsung sekolahnya terus tanya apakah mereka punya agent jadi teman-teman kalau punya agent itu lebih bagus jadi teman-teman bisa komunikasi langsung sama representatif yang ada di Indonesia yaudah deh terus setelah itu teman-teman apa kita lanjut lagi untuk college yang terakhir yaitu berada di peringkat nomor 1 berada di provinsi Nova Scotia tempatnya di kota Halifax oke let's go kita see di google guys oke nice nice building guys oke kalian bisa lihat ya disini buildingnya foto-fotonya guys lihat dulu oke disini teman-teman bisa lihat ya jadi tuition fee-nya untuk international student tahun 2019 sampai tahun 2020 itu untuk tuition saja ya yaitu berada di 11.020 Canadian Dollar oke itu untuk tuition tetapi ada beberapa biaya-biaya tambahan lainnya seperti application fee kemudian oh dia mereka kemudian disini ada health and dental plan sih itu kayak mereka tawarin dari sekolahnya tapi ada tulisannya fee for student who don't have a valid Nova Scotia health card as no as MSI oke dental insurance itu mahal banget emang di Kanada ini jadi dari Nova Scotia ini mereka udah kayak kasih gitu loh include udah ada health sama dental plan itu sebesar 881 tapi kalau kalian gak mau kalian bisa apply yang dari government langsung guys kemudian mereka juga udah ada metro transitnya itu sebesar 178 ini sangat bagus banget sih offernya emang kalau di public ini tuh kayak dia memberikan gambaran bahwa tuitionnya itu teman-teman sudah harus bayar 50% tuition plus student association fee health and dental plan plus college service fee kemudian juga ada payment sebesar 200 men-revaluable tuition deposit kemudian juga itu udah teman-teman harus bayarin ketika teman-teman masuk di college-nya dan nanti di term berikutnya ya itu teman-teman udah bisa lunasin lagi nih untuk sisanya oke jadi memang gak langsung dibayar satu kali tapi dia bisa bertahap per term gitu loh guys teman-teman bisa lihat bahwa mereka teman-teman tetap booting namanya IELTS dengan minimum score yaitu 6.0 each task listening reading writing and speaking oke jadi mereka tetap minta yang namanya IELTS oke guys oke nah perlu teman-teman tahu semua bahwa kalau dia college-nya itu dia college public itu meskipun dia programnya satu tahun atau level certificate teman-teman bisa nanti setelah lulus itu teman-teman ada yang namanya convocation ceremony itu seperti wisudahlah kalau di Indonesia ya teman-teman bisa nonton di sini kalau ada mereka punya convocation ya jadi ini dia bukti bahwa sekolah ini mereka eligible oke ini aku ambil dari website service kanada teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ketiga college ini tuh mereka eligible untuk apply post-graduate working permit setelah lulus oke guys kalau teman-teman mau di sekolah private dan harganya lebih murah sekitar 50 juta teman-teman harus nonton episode 3 harap informasi ini bermanfaat ya buat teman-teman semua oke I'm gonna see you in next video and bye-bye bye